Berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan Sembilan, sebagaimana telah pemohon uraikan di atas Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan Dengan tidak sesuai prosedura Menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku Khusus KUHP, KUHP, Juntok, Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan nomor perkara 21 GASMIRING PUUU GASMIRING 12 GASMIRING 2014 tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak azaji manusia Sepuluh, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang pokok-pokok kehakiman Sebagaimana juga terhadap pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi Tidak ada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana Kecuali apabila pengadilan Karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang E. Analisis hukum pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka Terhadap pemohon, oleh termohon adalah tidak sah Satu, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Angka 14 UHA telah mengatur tersangka adalah seorang yang kena perbuatannya Atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 UHA yang berbunyi Yang dimaksud dengan bukti permulaannya cukup Ialah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana Sesuai dengan pasal 1 butir 14 Lebih lanjut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 Garas Miring PUU Strip 12 Romawi Garas Miring 2014 Dalam amar putusannya berkaitan dengan pembuktian permulaan yang cukup Adalah sebagai berikut Perasa bukti permulaan Bukti permulaan yang cukup Dan bukti yang cukup Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1181 Tentang hukum acara pidana Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa bukti permulaan Bukti permulaan yang cukup Dan bukti yang cukup Adalah minimal 2 alat bukti Yang terbuat dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1181 Tentang hukum acara pidana C Perasa bukti permulaan Bukti permulaan yang cukup Dan bukti yang cukup Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Angka 14, pasal 17 dan pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1181 Tentang hukum acara pidana Bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1145 Sepanjang tidak dimaknai Sebabu Bukti permulaan Terima kasih telah menonton!